Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di bulan April Tahun 2022 ini Nah seperti apa Gambaran ataupun ramalan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di bulan April Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih Mempersingkat durasi Dan langsung saja ini adalah ramalan Ataupun gambaran teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di bulan April Tahun 2022 ini Di sini ada kartu Sig Oswald Yang memang merepresentasikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di bulan April Tahun 2022 ini Terkadang saat kamu sedang berjuang Rasa pengen menyerah itu selalu ada Dan di bulan April Di tahun 2022 ini Kamu baru berlari Tetapi kok sudah ada Anggapan dan juga sudah ada Keinginan untuk berhenti Apalagi ditambah dengan kenyataan hidup Yang begitu keras Sekadang membuat kamu merasa lelah Dan memang Pengen menyerah dalam segala hal Dalam usaha Dalam pekerjaan Dalam usaha Dan juga hal-hal yang lainnya Sebenarnya ini adalah hal yang cukup lumrah Hal yang cukup wajar Terjadi di dalam kehidupan setiap manusia Pengen menyerah itu adalah Hal yang lumrah Dan juga adalah hal yang wajar Karena apa? Karena situasinya memang Dalam tekanan-tekanan yang terjadi Di bulan April tahun 2022 ini Saya melihat untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Bakal menemui beberapa perkara Dan juga bakal menemui beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang bakalan terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi ya biar bagaimanapun Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Apapun itu harus terus berjalan Dan bahkan roda hidup kan selalu berputar Usia kamu terus bertambah Dan mau tidak mau Segala bentuk kenyataan yang ada Segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada Yang teman-teman Scorpio dapatkan Di fase-fase bulan April tahun 2022 ya Mau tidak mau Harus berani untuk kamu hadapi Apalagi memang di fase-fase awal Atau di fase-fase pertama Di minggu pertama Bahkan saya sampaikan Di sini di awal-awal puasa Teman-teman Scorpio juga Kamu jangan terkejut Kamu jangan kaget Ketika masih menghadapi beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Kenapa? Kalau kamu menyerah ya kamu akan kalah Dengan keadaan yang ada Jadi ya sebisa mungkin Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio ya kamu harus melakukan Dengan sebaik-baiknya Berani untuk berjuang dan juga Berani untuk menghadapi setiap perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan di sini untuk menumbuhkan semangat Di bulan April tahun 2022 Secara posisi usaha Dan juga secara posisi pekerjaan Saya sampaikan Kamu harus ingat Alasan kamu berjuang itu untuk apa? Alasan kamu menjalankan usaha? Alasan kamu bekerja itu untuk apa? Jadi alasan yang menjadi awal perjuangan Kamu dimulai Dan sebenarnya dari hal-hal yang sederhana Bisa menjadi pemantik semangat kamu Untuk tidak menyerah dengan kondisi Yang tertekan di bulan April tahun 2022 ini Terutama dalam sisi usaha Dan juga dalam sisi pekerjaan kamu Dan yang terpenting adalah Kamu di bulan April ini Kan kalau lihat di beberapa bulan kebelakang ya Di tahun 2022 ini Kamu juga harus ingat Ingat Sudah seberapa jauh kamu melangkah Ketika kamu sudah memutuskan untuk berjuang Maka perjuangkanlah Sampai dengan akhir titik kesuksesan kamu Artinya apa? Sampai dengan bulan Desember tahun 2022 nanti Kamu harus mendapatkan kesuksesan Mendapatkan keberhasilan Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Karena apa? Garis finish akan sulit digapai Kalau kamu menyerah di tengah jalan Ini sudah di pertengahan jalan Jadi sudah tidak ada waktunya lagi Untuk menyerah dan memulai dari awal Jadi ya mau tidak mau Segala bentuk perkara Segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Ya harus berani untuk Kamu hadapi Karena apa? Semuanya soal tinggal waktu saja Semua yang kamu harapkan Akan tiba waktunya Di waktu yang tepat Asalkan apa? Kamu terus berada Di garis perjuangan kamu Dan kartu Sik Oswort Itu merepresentasikan hal itu Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan kamu harus paham Dengan hal tersebut Kamu harus tetap berada Di dalam garis perjuangan kamu Dan terakhir Kamu juga harus ingat Umur orang tua kamu Semakin menua Sedangkan kamu belum jadi apa-apa Jadi jadikan itu Sebagai pemantik semangat Untuk kamu harus bersemangat Untuk mewujudkan Apa yang menjadi kebahagiaan Bagi kedua orang tua Kamu tetap semangat Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara posisi materi Ataupun secara posisi keuangan Di sini ada kartu Yang memang merepresentasikan Situasi yang cukup baik Merepresentasikan Situasi yang cukup bagus Terkait dengan Posisi finansial kamu Karena apa? Di bulan April Tahun 2022 ini Saya melihat Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Setidaknya kamu masih Dalam kondisi keuangan Yang cukup bagus Dalam kondisi keuangan Yang bisa kita katakan Oke lah Cukup lancar Terkait dengan beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi finansial kamu Selalu saja Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Dan juga Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang bakal didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dan di sini Secara kondisi keuangan Di awal bulan April Memang ada beberapa hal Yang harus kamu perhatikan ya Apalagi Di awal-awal bulan puasa Tentu saja Sama seperti Zodiac-zodiac yang lainnya Bakal mengalami Fluktuasi Di dalam kondisi keuangan Ada pengeluaran ini Pengeluaran yang tak terduga Bahkan selalu saja Terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Sehingga apa? Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Setidaknya Kamu harus berada Dalam kondisi Yang lebih tenang Dalam kondisi Yang lebih rileks Terutama di dalam Posisi Keuangan kamu Jangan sampai lah Ada kesalahan-kesalahan Terkait dengan Posisi keuangan kamu Sekali lagi Saya ulangi Jangan sampai Ada kesalahan-kesalahan Ataupun Kecerobohan-kecerobohan Secara posisi Keuangan Kenapa? Sedikit saja Kesalahan di awal Bulan April Tahun 2022 Itu nanti Akan mengakibatkan Terjadinya Permasalahan-permasalahan Yang berkepanjangan Secara posisi Finansial kamu Jadi harus hati-hati Harus bisa lebih cermat Harus bisa lebih waspada Terkait dengan Beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang kamu rasakan Di dalam posisi Finansial kamu Jangan sampai Ada kecerobohan-kecerobohan Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan di sisi yang lain Memang secara Sisi rezeki Atau pemasukan Di bulan April Tahun 2022 ini Saya melihat Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Setidaknya Kamu masih dalam Kondisi yang cukup baik Kamu masih berada Dalam kondisi Yang cukup lancar Terlepas dari Beberapa hal yang ada Tetapi itu Tidak menghalangi Rezeki yang bakal Sampai kepada Diri kamu Tetapi ya Terlepas dari hal apapun At least Kamu harus tetap Cermat dan juga Harus tetap Bisa berhati-hati Untuk mengelola Kondisi-kondisi Yang ada Di dalam Posisi Finansial kamu Karena Karena posisinya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kondisi keuangan Kamu memang baik Tetapi terkadang Apa yang membuat Memprihatinkan Yaitu terkadang Pengeluaran-pengeluaran Kamu Sulit sekali Untuk dikendalikan Apalagi di bulan puasa Ya tentu saja Ada keinginan Yang berlipat-lipat Pengen beli takjil ini Takjil itu Dan segala macam Sehingga Kebutuhan-kebutuhan Yang tak terduga Selalu saja Muncul di bulan puasa Nah maka dari itu Harus tetap lebih cermat Dan juga Harus tetap bisa Lebih hati-hati Hati-hati Dan juga hati-hati Terkait dengan Posisi Finansial kamu Kamu harus ingat Perjuangan kamu Untuk mencari nafkah Perjuangan kamu Untuk mencari rezeki Jadi ya sebisa mungkin Tetap lebih tenang Tetap hati-hati Untuk bisa lebih Menjaga Stabilitas Di dalam Kondisi Keuangan kamu Apalagi di fase-fase Akhir bulan April Menjelang hari raya Idul Fitri Menjelang lebaran Pastinya Ada berlipat-lipat Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Mumpung di fase-fase Awal ada rezeki Yang masih cukup baik Masih cukup lancar Dan bahkan ada THR yang kamu Dapatkan Jadi ya setidaknya Harus bisa dikelola Dan juga Harus bisa kamu Manfaatkan Kesempatan tersebut Dengan Sebaik-baiknya Jangan terlalu boros Jangan boros Dan juga Jangan terlalu Jorjoran Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Kenapa Kunci dari Posisi keuangan Adalah Bagaimana Teruntuk Teman-teman Scorpio Bisa mengendalikan Segala keinginan Yang tidak harus Semuanya Untuk Dipenuhi Dan kemudian Kita bergeser Ke posisi Hubungan Asmara Nah pertama Bagi teman-teman Scorpio Yang memiliki pasangan Tetapi belum menikah Disini saya melihat Memang Masih ada Sisi emosi Yang terjadi Artinya apa Di dalam posisi Hubungan Asmara Masih ada Sisi emosi Yang setiap hari Selalu terjadi Di bulan April Tahun 2022 Ini Nah maka dari itu Disini ada Kartu The Time Prince Yang secara langsung Merepresentasikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Harus bisa lebih Mampu Untuk menjaga Keseimbangan Secara Posisi emosi Apapun itu Apapun resikonya Apapun alasannya Keseimbangan emosi Harus betul-betul Bisa dijaga Di dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Karena kalau Kamu tidak bisa Menjaga Keseimbangan Emosi Yang ada Di dalam diri kamu Itu nanti akan menjadi Situasi yang merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Nah maka dari itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Disini saya sampaikan Keseimbangan emosi Harus betul-betul Bisa Diperhatikan Agar apa Tidak menjadi Sesuatu yang merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dan juga Pasangan kamu Meskipun ya Di satu sisi Terkadang Di bulan April Awal ya Ada beberapa Konflik yang terjadi Tetapi Memang masih Dalam batasan Yang wajar Masih dalam Batasan-batasan Yang bisa Diselesaikan Tetapi Jika masalah-masalah Yang terjadi Ini terus-menerus Berkelanjutan Maka kamu harus Hati-hati Jangan sampai Dengan perkara-perkara Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Itu mempengaruhi Beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Secara posisi Hubungan Asmara Mumpung belum Menikah Ayo duduk Bersama Bicarakan Apa yang menjadi Unek-unek Satu sama lain Karena diselama Beberapa Bulan terakhir ini Teman-teman Scorpio Dengan pasangan Selalu saja Ada sisi yang Disembunyikan Dari pasangan Kamu Tidak ada Kejujuran Tidak ada Keberanian Untuk mengungkapkan Apa yang sebenarnya Dirasakan oleh Masing-masing Sehingga Tertahan Tertahan Terpendam 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 Hingga Akhirnya Tidak ada Keterbukaan Nah ini Yang mengakibatkan Perkara Dan juga Permasalahan Di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya Sebisa mungkin Keterbukaan Harus bisa dilakukan Untuk mencegah Terjadinya Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang seharusnya Tidak perlu Terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya Sebisa mungkin Tetap lebih cermat Dan juga Harus tetap Berhati-hati Terhadap Beberapa hal Yang memang Terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Dan kemudian Kita bergeser Bagi teman-teman Scorpio Yang posisinya Sudah berumah Tangga Disini saya Sampaikan Teruntuk teman-teman Scorpio Yang posisinya Sudah berumah Tangga Saya melihat Memang kamu Dalam posisi Yang cukup baik Kamu berada Dalam posisi Yang oke lah Bisa kita katakan Cukup lancar Ada kemampuan Untuk memanage Emosi dengan baik Bisa menyelesaikan Masalah yang dihadapi Meskipun masalahnya Datang secara Bersama-sama Tetapi Teruntuk teman-teman Scorpio Yang sudah Berumah Tangga Disini Sisi kedewasaan Betul-betul Bisa diterapkan Di dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Sehingga Bisa meminimalkan Terjadinya Perkara Dan juga Permasalahan Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan ini Sangat baik Sekali Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dalam sisi Rumah Tangga Kenapa Meskipun Tanggung jawab Kamu Beketika sudah Berumah Tangga Cukup berat Cukup rumit Dan segala macam Tetapi yang terpenting Adalah bagaimana Kemampuan yang baik Kemampuan yang baik Antara kamu Dengan pasangan Bisa menyelesaikan Masalah Ini adalah aset Yang cukup berharga Karena dari Awal bulan April Sampai dengan Akhir bulan April Tahun 2022 Ini Besar kemungkinan Selalu saja Ada kemudahan Dan juga Kelancaran Di dalam menyelesaikan Permasalahan Yang terjadi Dan bahkan Kewajiban Tanggung jawab Baik secara Finansial Ataupun Non-finansial Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Bagi yang sudah Berumah tangga Selalu saja Ada kemudahan Dan juga Kelancaran Di dalam posisi Finansial kamu Dan memang Sisi ekonomi Ketika sudah Berumah tangga Tentu saja Juga harus Dikelola Dengan lebih cermat Jangan sampai Ada kecerobohan Kecerobohan Yang ada Di dalam Posisi Finansial Kamu Jadi ya Sebisa mungkin Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Ketika kamu sudah Berumah tangga Ya harus bisa Lebih Lihai lagi Terutama dalam Menjaga Dan juga Mempertahankan Situasi Ekonomi Di dalam Rumah tangga Kamu Dan apakah Yang sudah Berumah tangga Tidak ada masalah Tadi di awal Sudah saya katakan Ada memang Masalah yang terjadi Tetapi Kemampuan untuk Memanage masalah Kemampuan Mengendalikan emosi Menjadi Salah satu Aset yang Cukup berharga Untuk Mencegah dan juga Menyelesaikan Terjadinya Beberapa perkara Dan juga Permasalahan Yang dihadapi Oleh teman-teman Scorpio Yang sudah Berumah tangga Jadi ya bisa kita Ambil kesimpulan Bagi kamu yang sudah Berumah tangga Memang minim Masalah Tetapi Banyak tanggung jawab Yang memang Bisa kamu penuhi Sebenarnya Tetapi Harus tetap Bercermat Dan juga Harus tetap Bisa lebih Berhati-hati Dan kemudian Terakhir Teruntuk teman-teman Scorpio yang single Teman-teman Scorpio yang jumlu Disini ada kartu Seven of Cups Yang memang Merepresentasikan Ataupun Mengindikasikan Secara langsung Teruntuk teman-teman Scorpio yang single Kamu memang Dalam posisi Pencarian Siapa sih Yang layak Siapa sih yang bisa Untuk mengisi Kekosongan hati kamu Tetapi ya sejauh ini Bahkan di bulan puasa ini pun Kamu masih tetap bertahan Dengan suatu Kesendirian Yang ada Di dalam diri kamu Tetapi ya meskipun Bertahan dengan Kesendirian Saya rasa Itu tidak terlalu Menjadi perkara Dan juga Tidak terlalu menjadi Permasalahan Yang harus Dihawatirkan Kenapa Justru dengan Kesendirian kamu Di bulan puasa Kamu harus bisa Lebih mampu Untuk bermuhasabah diri Untuk mengevaluasi Terkait dengan Beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Kenapa Justru momentum Di bulan romantan ini Momentum Di bulan puasa ini Harus bisa Kamu manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Untuk memperbaiki Apapun yang kurang Di dalam diri kamu Karena kamu harus Sadar diri Di beberapa bulan terakhir ini Kamu memiliki Banyak sekali Kekurangan 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 Dan kekurangan Sehingga Kamu disini Harus bisa Bermuhasabah diri Dan juga Memperbaiki Apapun Yang ada Di dalam diri kamu Karena memang Sangat penting sekali Dengan kesendirian Kamu ini Harus bisa Kamu manfaatkan Untuk menjadi Pribadi Yang lebih baik Lagi Dan terkait Dengan pasangan Disini Saya sarankan Memang Kalau ada kesempatan Ya Monggo silahkan Di bulan April ini Untuk melakukan Pendekatan Kepada beberapa Manusia Yang ada Di sekeliling kamu Tetapi ya Tetap saja Harus dengan Selektif Dan juga Jangan terlalu Terburu-buru Karena ketika Terlalu terburu-buru Nantinya Justru malah akan Menjadi Situasi Yang merugikan Bagi kamu Sudah berapa kali Kamu gagal Dalam urusan Asmara Hanya karena Terburu-buru Sehingga Seringkali Kamu mendapatkan Rasa sakit Pengkhianatan Dan juga Dizoliman Yang kamu terima Di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya Setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Kamu harus bisa Lebih sabar lagi Jangan terlalu Tergesa-gesa Jangan terlalu Terburu-buru Di dalam Bulan puasa ini Apalagi Dalam mencari Pasangan Setidaknya Harus bisa Lebih sabar Di bulan puasa ini Kan tidak masalah Puasa dengan Kesendirian Cuma tidak ada Yang bangunin sahur Tidak ada Buka puasa Dan segala macam Toh juga itu Bukan suatu Perkara yang harus Dilakukan Tetapi kan Yang terpenting adalah Bagaimana Nilai-nilai Di bulan puasa ini Bisa menjadikan kamu Pribadi yang Lebih baik lagi Sehingga Nanti ketika kamu Sudah memiliki Pasangan Bisa membawa kamu Ke arah yang jauh Lebih baik lagi Dari saat ini Dan kurang lebih Seperti ini Situasi Demi situasi Yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Skorpio Di bulan April Tahun 2022 ini Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangastuti Rahayu 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 Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh